Oleh sebab itu berkata Nabi di dalam hadis yang diriwetkan oleh Imam Al-Bukhari dari Usman Ibni Affan Apa kata Nabi Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa'alamahu Sebaik-baiknya dari kalian, sebaik-baiknya kalian wahai kaum muslimin Orang-orang yang melaksanakan Belajar Al-Quran Belajar agama Islam Belajar ilmu al-hadis Belajar ilmi usulil fikih Belajar luguatil arobiyah Semua cabang Islam Ilmu Wa'alamahu Dan yang mengajarinya Kesimpulannya Kalimat Khairukum sebaik-baiknya dari kalian Tidak predikat ini didapatkan Bagi seorang pengajar saja Tetapi apa Man ta'allama al-Qur'ana wa'alamahu Orang yang belajar Al-Quran Para murid Itu dipuji oleh Nabi sebaik-baiknya Seorang muslim Maka para penuntut ilmu Itu adalah seorang muslim yang paling baik di sisi Allah Maka sangat miris Orang-orang yang meninggalkan untuk menuntut ilmu Meninggalkan predikat yang paling baik Bahwa dia sebaik-baiknya muslim Dan sebaik-baiknya dari muslim juga adalah guru Disebutkan disini Wa'alamahu Dan seorang guru yang mengajari murid-murid tersebut Maka disini saling melaksanakan simbiosis mutualisme antara guru dengan murid Sehingga Dari Imam Al-Bukhari Dia mengatakan kepada Imam At-Tirmidi Maka kamu duduk belajar denganku disini Di markasnya Imam Al-Bukhari Bertahun-tahun Maka Aku lebih banyak mengambil faedah dari dirimu Daripada Kamu mengambil faedah dari diriku Inilah Wahai para penuntut ilmu Maka Alhamdulillah kita belajar ilmu Rijal Banyak mendapati faedah-faedah dari akhlak para ulama Karena kita belajar bayadata, bayagrafi Fahim? Maka ini Yang kita lewati dari ucapan-ucapan para ulama Jadikan suri tolah dan bagi kalian Dan itu yang dipelajari para ulama di zaman 2-2 Saking dulunya jadi 2-2 Maka mereka Seperti disebutkan oleh Imam Ibn Mubarak dan yang lainnya Di majlis Imam Ahmad Dari 5.000 orang Yang menulis hadith Imam Ahmad Hadithnya, ilmunya Itu terdapat Khom Sumi'ah Yaktubuna Akhlak Ahmad Mereka menulis akhlaknya Imam Ahmad Imam Ahmad mengajari kami demikian Imam Ahmad pada hari ini Semua akhlak Bukan hanya sekedar akhlak tersenyum Dan sebagainya bukan Solat fajr Akhlak Membangunkan adan awal Misalnya Dan melaksanakan solat malam Dan tidak terlambat Dalam solat berjamaah Mendapati takbiratul ikhram Dan melaksanakan pelajaran Pengajaran Dan seterusnya Itu akhlak Bukan hanya dibatasi dengan Akhlak muamalah Antara manusia dengan manusia Tetapi Antara dia dengan Allah juga Akhlak Maka para Murid-murid Imam Ahmad Mempelajari akhlak Dan ini ulama Di zaman Doilui Mereka berilmu Mereka berakhlak Mereka gabung Keduanya Antara ilmu dengan akhlak Ada pun di zaman Nau bisa jadi Masya Allah Orang ini Sunni salafi Manhajnya kuat Tapi akhlaknya buruk Menyebabkan manusia Banyak Keluar dari manhaj salaf Dikarenakan dia Karena kerasnya dia Karena dilarang Untuk belajar kepadanya Karena bahkan Untuk melaksanakan Apa saja Dilarang Sehingga Dia lari Maka berapa banyak Dari ucapan-ucapan manusia Di zaman Nau Masya Allah Ustadz Fulan Manhadnya kuwi Masya Allah Ustadz Fulan Akidahnya kuwi Masya Allah Ustadz Fulan Bla 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 Namun Akhlaknya Kita maklumi sajalah Akhlaknya Buruk Kita maklumi Yang penting Dia manhadnya kuat Maka Ulama di zaman Doiloe Tidak ada yang Seperti itu Justru Akhlak yang mulia Pengamalan Dari ilmu Yang dia dapatkan Maka Kalau dia belajar Dulu dengan Guru-guru Guru-gurunya Sebelumnya Dia akan mengambil Poin Seperti Imam At-Tirmi Diblajar dengan Imam Al-Bukhari Menulis Akhlak-akhlak Imam Al-Bukhari Dan Al-Bukhari Duduk dengan Guru-gurunya Imam Ahmad Ali Ibn Al-Madini Imam Dunya Maka Imam Al-Bukhari Menulis Bagaimana Akhlaknya Imam Ahmad Sehingga Imam Ibn Al-Mubarak Mengatakan Tolabtul adab Isrina sanah Qoblaan Atlubal ilm Aku mempelajari Adab 20 tahun Sebelum aku Masuk kepada Pencatatan ilmu Hadis Mempelajari Ilmu-ilmu Syari'i Maka Tidak didapati Seperti Di zaman Now Duduk di pondok Belajar Hadis Belajar Quran Belajar Ilmu'l-usul Belajar bahasa Arob Tapi maling Kenapa bisa begitu Tidak ada Akhlak Tidak ada Tatbik dari ilmu Yang dia pelajari Dengan Aplikasi Kehidupan Sehari-hari Belajar di pondok Bertahun-tahun Solat malam Tidak pernah Bangunya Iqomati Solat dari Adan yang kedua Setiap Adan awal Kita pukul-pukul Sakan Melek Dikit Ustadznya Sudah lewat Sudah tidak Mukul-mukul lagi Tidur lagi Bangun Iqomati Solat Mas buker Number one Akhlak apa Seperti itu Maka mulai dari sekarang Awas Perhatian Jangan tinggalkan Perkara-perkara Solat malam Please Maka disini Kita jadwalkan Siapa yang ada Dan awal Dan tadi Siapa yang tidak ada Dan awal Kita pukul Mau dipukul Sekarang apa nanti Tidak ada Dan awal Akhirnya Kita lagi yang Memerintahkan Anak-anak kita Dan awal Alhasil Kalian menuntut Ilmu disini Dan dimanapun Akhlaknya mana Bukan hanya menuntut Ilmu Setoran hafalan Al-Quran Hadith La Kita tidak Menginginkan itu Kita menginginkan Mana aplikasi Dari ilmu Kalian Menuntut ilmu Masih Berbohong Menuntut ilmu Masih mencuri Punya saudaranya Menuntut ilmu Kalau ada pondok Yang ada pondok Putrinya juga Mungkin pacaran Maka disini Perkara-perkara Yang tidak Diinginkan Maka dari itu Mulai dari sekarang Please Para penuntut ilmu Melaksanakan Adab Adab apa saja Bahkan dia Membersihkan Masjid Membersihkan WC Itu termasuk Dari adab Karena apa Karena Itu untuk Kepentingan kita bersama Melatih adab Apa saja Mulai dari adab Dia kepada Allah Melaksanakan Puasa sunnah Melaksanakan Sunnah-sunnah Rawatib Atau antara dia Dengan Kebutuhan Da'wah Seperti masjid Butuh dibersihkan Maka Dia inisiatif Untuk menyapu masjid Ataupun Membersihkan WC Dibuat Kelompok Khusus Itu semuanya Adab-adab Yang baik Maka please Mulai dari sekarang Lihatlah Para ulama Zaman dulu Mereka Mempraktekan Antara Adab Dengan ilmu Sehingga Tidak ada lagi Setelah itu Masya Allah Si Fulan Ustad Menhadnya kuat Akidahnya kuat Tapi Akhlaknya hancur Membuat manusia Lari dari Da'wah Dan sebagainya Maka Tidak ada Permasalahan Seperti itu Kenapa Karena Disebutkan oleh Sufyan As-Sawri Dan juga Imam Malik Banyak nukilan ini Dari salaf Laisal Alim Bikasrati Haddathana Wa ahbarona Innama Al-ilmu Hahuna Filql Bahwa Tidaklah Diklaim Seseorang Mempunyai ilmu Itu Dia banyak Hafalan Al-Quran Dan hadithnya Haddathana Fulan Anfulan Hafal Hadis Dengan sanad Hafal Hadis ini Daif Di sanadnya Ada Fulan Ibnu Fulan Bukan masalah Ilmu Yang diinginkan Di sini Dari Haddathana Ahbarona Dan hafal Al-Quran Namun Ilmu Itu Di hati Maknanya Al-ilmu Khasyatillah Orang-orang Yang berilmu Itu adalah Orang-orang Yang takut Kepada Allah Maka Apa yang Dia pelajari Dari akhlak Yang mulia Dia ikuti Apa yang Dia pelajari Ini adalah Kebohongan Ini adalah Pencurian Ini adalah Perkara-perkara Yang buruk Ditinggalkan Dan ini adalah Perkara yang baik Sholat malam Mengangkat Derajat kalian Dan Merojaah Dari hafalan Kalian Bangun Jangan Tidur Kemudian Sholat Masbuk Maka Di sini Kita melihat Tulabul ilm Seperti apa Kalian Antara Kalian Dengan Allah Saja Seperti itu Bagaimana Nanti Kalian Menjadi Dai Yang Membebani Amanah Dibebani Amanah Mengajar Manusia Dengan Ikhlas Berdakwah Dengan Ikhlas Bagaimana Berdakwah Dengan Ikhlas Bisa Kalian Lakukan Solat Malam Saja Tidak Solat Bangun Saja Bangun Waktu Ikhomati Adani Yang kedua Maka 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 Mulai Mulai dari Sekarang Pelajari Akhlak Akhlak Yang Mulia Dan Praktekan Maka Imam Sufyan Dan Imam Malik Mengatakan Bahwa Ilmu Itu Bukan Banyaknya Riwayat Banyaknya Hafal Al-Quran Dan Hadis Jagoan Di Majlis Bisa Menjabab Dari Ilmu Ilmu Yang Ada Bukan Lakin Al-ilmu Huna Al-Khusyah Bahwa Ilmu Itu Di Hati Rasa Takut Kepada Allah Maka Seorang Alim Yang Hakiki Bukan Permasalahan Dia Banyak Memamerkan Hafalannya Bahkan Bacaan Kiroahnya Dan Seterusnya Bukan Tetapi Takutnya Dia Kepada Allah Maka Oleh sebab Itu Sesuai Dengan Ayat Innama Yahshallaha Min Ibadihil Ulama Sungguhnya Orang-orang Yang Paling Takut Kepada Allah Mereka Orang-orang Yang Berilmu Maka Di Saat Imam Malik Dan Sufyan As-Hawri Di Saat Mengatakan Hadith Ini Atau Ashar Ini Bukanlah Seorang Alim Banyak Ilmunya Tetapi Hatinya Tidak Takut Kepada Allah Itu Bukan Alim Hakiki Dan Alim-alim Yang Seperti Ini Jurus Terubahkan Berbahaya Alim-alim Seperti Namun Akhlaknya Rusak Namun Akidahnya Rusak Namun Menhajnya Rusak Karena Tadi Bikasrati Hadassana Wa Akbarona Maka Lihat Dari Ahlul Bidak Di zaman Dulu Wasil Ibnu Atok Murid Tercerdasnya Hasan Al-Basri Dia Mu'tazili Dia Iktizal Dia Menjauhi Hasan Al-Basri Menganggap Dirinya Sudah Tidak Butuh Kepada Hasan Al-Basri Akhirnya Menjadi Kelompok Ahlul Bidak Imam Hasan Al-Basri Mengajar Dia Tidak Mau Ikut Dengan Dia Berarti Kelompok Siapa Kelompok Ahlul Bidak Akhirnya Terjadilah Fitnah Dari Mu'tazilah Dan Dia Gembong Yang Pertama Siapa Wasil Ibnu Atok Orang Paling Cerdas Muridnya Al-Hasan Al-Basri Tidak Tanggung Tanggung Murid Tabi'i Kabir Al-Hasan Al-Basri Dan Begitupun Kita Kembali Kepada Al-Jahmiyah Siapa Jahmi Ibnu Sofwan Disebutkan Oleh Para Ulama Al-Munas Di Basrah Di Irak Dia Orang Yang Paling Cerdas Di Irak Mempunyai Ilmu Berbagai Ilmu Ilmu Namun Stupid Bodoh Mengatakan Allah Tidak Di Atas Langit Allah Di Mana Mana Dan Menafikan Seluruh Sifat Allah Tangan Wajah Allah Tidak Mempunyai Sifat Kenapa Karena Tidak Khosya Sehingga Menjadi Poin Jangan Kalian Bangga Dan Tertipu Alhamdulillah Saya Baru Belajar Ikut Bergabung Disini Satu Bulan Sudah Hafal Al-Bukhari Dengan Sudah Faham Siapa Abu Yaman Al-Hakam Ibn Nafek Kemudian Kiro'ah Saya Sudah Mulai Membahas Kiro'ah Ashroh Tadi Juga Dibahas Walayli Iza Saje Kiro'ah Wars Walayli Iza Saje Kiro'ah Al-Kisai Sudah Bisa Membaca Dua Kiro'ah Misalnya Ini Bukan Menjadi Kebanggaan Yang Inti Yang Menjadi Kebanggaan Yang Inti Kamu Tadi Sholat Malam Apa Tidak Tidur Begadang Sampai Jam Satu Dan Seterusnya Ataupun Kamu Melaksanakan Ketaatan Kepada Allah Di Saat Manusia Tidak Ada Setelah Mendengar Adan Melaksanakan Sholat Dua Rokaat Dan Kamu Seorang Di Dalam Masjid Atau Kamu Ngobrol Dan Sebagainya Itu Semua Di Pertanyaan